Mengapa si narsistik mendadak mengabaikan Anda? Terkadang si narsistik tidak dapat menghabiskan satu menit pun tanpa mendengar kabar dari Anda. Lalu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas mereka mengabaikan Anda. Tidak ada telepon, pesan, tidak ada kabar, tidak ada apa-apa. Ini mungkin berlangsung beberapa hari, minggu, atau bulan. Atau mungkin permanen. Ada beberapa alasan mengapa mereka tiba-tiba mengabaikan Anda. 1. Anda tidak lagi berguna. Mereka melihat orang lain sebagai komoditas untuk digunakan. Dan jika Anda tidak lagi berguna, Anda mungkin akan dibuang. Mereka mungkin memiliki suplai baru yang lebih mudah dieksploitasi. Anda mungkin telah memperkuat batasan Anda. Atau mereka tidak lagi membutuhkan apapun yang Anda berikan. Dan mereka tidak memiliki kesopanan untuk memberi tahu Anda. Pertama, karena Anda mungkin berguna lagi di masa depan. Dan kedua, karena tidak ada yang bisa diperoleh dari memberi tahu Anda. Jadi mengapa mereka membuang waktu dan energi mereka? 2. Untuk menghukum Anda. Si narsistik sangat sensitif dan cepat tersinggung oleh hal-hal yang bahkan tidak disadari oleh orang neurotipikal. Jadi mereka menghukum Anda dengan mengabaikan Anda. Meskipun Anda tidak tahu untuk apa mereka menghukum Anda. Dan Anda bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang menghukum Anda. Hukumannya bisa karena sesuatu yang sederhana seperti Anda memuji orang lain. Dan mereka menganggap itu sebagai penghinaan. Atau Anda menghabiskan waktu dengan orang lain dan tidak mengundang mereka. Ya, itu bisa sepele. Dalam hal ini, si narsistik sering menjalin kembali kontak ketika mereka memutuskan untuk memaafkan Anda, biasanya ketika mereka membutuhkan sesuatu. Dan Anda diharapkan untuk melupakan pengabayan mereka dan kembali ke dalam hubungan dengan mereka. Jika Anda menerima mereka kembali, mereka kemungkinan besar akan terus mengulangi pola ini. Mereka akan abaikan Anda saat Anda tidak berperilaku seperti yang mereka suka. Dan menempatkan Anda di penjara narsistik mereka, sampai mereka memutuskan Anda telah menjalani hukuman Anda. Si narsistik lebih cenderung menggunakan taktik ini jika mereka merasa Anda memiliki masalah dengan pengabayan. Karena mereka tahu bahwa itu akan sangat menyakitkan bagi Anda. Tiga, mereka tidak dapat mengontrol Anda. Si narsistik suka mempertahankan kendali atas semua orang setiap saat. Dan jika mereka merasa tidak lagi memiliki kendali atas Anda, mereka mungkin tiba-tiba mengabaikan Anda. Kontrol ini bisa sangat halus. Mungkin saja mereka mengirimi Anda pesan dan Anda tidak segera membalasnya. Atau mereka berperan sebagai korban dan Anda tidak berlari membantu mereka. Si narsistik mengabaikan Anda karena mereka merasa memiliki kendali. Dan dalam pikiran mereka ini memberi mereka kemenangan. Empat, mereka iri pada Anda. Jika Anda sukses, terutama di bidang yang mereka inginkan, maka mereka akan iri. Anda mungkin mengantongi promosi di tempat kerja atau bisnis Anda berhasil. Alih-alih bahagia untuk Anda, mereka iri dengan apa yang Anda peroleh. Dan terkadang mereka sangat iri, mereka tidak bisa menghadapi Anda. Jadi mereka mengabaikan Anda. 5. Untuk membuat Anda tahu diri Si narsistik sering mengabaikan orang untuk memberi tahu mereka betapa tidak pentingnya mereka. Ini adalah cara halus untuk merendahkan Anda dan memberi tahu Anda bahwa Anda berada di bawah mereka. Anda tidak akan mengabaikan seseorang yang penting. Jadi mengabaikan Anda berarti memberi tahu Anda bahwa Anda tidak penting. Mereka mungkin mengklaim bahwa mereka sibuk. Tetapi apakah mereka terlalu sibuk untuk mengirim pesan singkat? Mereka biasanya menggunakan taktik ini dengan pasangan romantis mereka, terutama pada fase devaluasi. Mereka sebelumnya mungkin menelepon dan mengirim pesan hampir terus-menerus, membuat Anda terbiasa dengan perhatian yang berlebihan. Lalu tiba-tiba diam. Dan kontras yang mencolok ini bisa meresahkan. 6. Suplai baru Jika mereka menemukan suplai baru yang lebih berkualitas, Anda mungkin akan dibuang. Ini berlaku untuk persahabatan serta hubungan romantis. Hubungan mereka didasarkan pada bagaimana mereka memfasilitasi kebutuhan mereka sendiri. Jadi jika mereka menemukan apa yang mereka yakini sebagai pilihan yang lebih baik, Anda mungkin akan disingkirkan. Si narsistik selalu mencari suplai baru. Jadi mereka mungkin menjatuhkan Anda untuk seseorang yang hampir tidak mereka kenal. Tetapi jika orang baru itu menolak, maka mereka akan berlari kembali kepada Anda, meskipun mereka tidak akan pernah mengakui hal ini. 7. Sedikit empati emosional Hal yang perlu diingat adalah bahwa si narsistik memiliki sedikit empati emosional. Artinya, mereka tidak merasa bersalah karena tiba-tiba mengabaikan Anda. Dan mereka tidak mempertimbangkan rasa sakit yang ditimbulkannya bagi Anda. Mereka juga tidak peduli dengan semua yang telah Anda lakukan untuk mereka. Mereka mungkin peduli bahwa Anda berguna, tetapi mereka tidak merasa berhutang apapun kepada Anda. Mereka terlalu fokus pada mereka sendiri. Jadi mereka tidak merasa bersalah karena membuang Anda dengan cara yang tidak berperasaan. Terima kasih telah menonton!